Selamat pagi teman-teman semua, sekarang ini tanggal 4 Maret 2019, saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang mungkin akan bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan, HP yang ada di meja ini adalah suatu kebakaran kecil yang bisa berakibat fatal. Kebetulan kejadiannya ada di kantor saya, di mana salah satu teman saya, dia lupa mencabut charger HP yang dia pasang waktu hari Sabtu kemarin. Jadi, dia lupa kita tinggal satu hari dan ternyata hasilnya demikian. Charger itu terbakar dan ini hasilnya. Ini hasilnya, ini meja terbakar, jadi percikannya itu ada di mana-mana, mungkin dia meledak, tapi lihat sampai di sini. Ini percikannya ada di mana-mana, tadi ini sampai ke printer, printer bahkan di atas meja tadi ini sudah kita bersihkan, bahkan ini sampai di luar, ini kita lihat di sini, bahkan ini ada dos, kemudian ini sampai di sini, ini juga sebarusan saya bersihkan, ada semua. Di sini, meluas. Nah, sampai di atas, nah ini belum di bersihkan, ini sampai ada di atas tuh, di atas dispenser. Ini cukup jauh, kita bisa bayangkan, letupan-letupannya itu bisa mengakibatkan hal yang, bisa mengakibatkan kebakaran yang cukup besar. Nah, ini saya berbagi, bahwa intinya, jangan sekali-kali membiarkan charger meskipun tidak ada HP yang di charge, karena tetap dia bisa mengakibatkan kebakaran yang, coba kita lihat, ini colokannya ada 4 saklar, habis semuanya, bahkan itunya habis. Ini kan, kita lihat ini, habis. Coba lihat. Ini saya pakai, saya colok di sini, ini kabelnya ini tidak apa-apa, ya kita colok ke sini, ya kan, tapi ini dia hasilnya. Wah, sangat-sangat mengerikan. Di hari minggu, libur kita sedang tidak berada di kantor, saya tidak bisa bayangkan, habis. Kalau bisa kebakaran semua, saya tidak tahu sampai gudang, gudang di luar ini bisa kebakaran cukup besar. Dan di sini pernah terjadi kebakaran yang sama, karena koslet listrik. Nah, ini hasilnya, ya. Jadi, pesan saya, supaya Bapak-Ibu sekalian, ya, sama teman-teman yang lain, pengalaman dari kami untuk berbagi, agar tidak meninggalkan charge, meskipun HP-nya tidak di-charger. Biasanya kan, banyak yang melakukan hal ini di mana dibiarkan, karena tidak ada charge HP, berarti mungkin tidak berfungsi, tidak jalan. Tapi ternyata, apa yang terjadi di kantor saya, ini sangat-sangat mengerikan. Ya, semoga ini bermanfaat buat Bapak-Ibu saudara sekalian, agar terhindar dari bahaya kebakaran bagi keluarga ataupun siapapun juga. Ya, demikian pesan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.